Oke, kembali di game Captain Tsubasa Dream Team Ya, kali ini gue akan membahas tentang bocoran Super DC ya Ternyata gak ada mininya, belum langsung Super DC Bocoran skillnya udah keluar, kita juga ntar bakal bahas Dan, sebelum kita bahas itu ya, banyak banget rumor Bang, drama, bang, drama Gue aja gak tau kemarin, apa sih dramanya ya Iya, gue ngelalu tiba-tiba drama, drama Drama apaan ya Dan, ternyata gue tanya-tanya, oh tentang itu Ya udah, gue jawab ya, gue jawab Gue jawab, tapi mungkin di judul gak ada klarifikasi atau apa Gak ada, karena ya, gue gak cari traffic dari situ ya Ini cuma buat kalian yang nonton tanpa skip-skip ya Kan kadang orang nonton, wah langsung skip gaca, langsung skip ini ya Kalau kalian gak skip ya, berarti kalian tau penjelasan gue Oke, ada yang tanya, bah kenapa gak top up di akun sendiri Kenapa gak top up di akun sendiri Ya kan udah jelas kan, akun gue ampas Sampah isinya, ini akun lengkap ya Kalau mau top up, ya yang lengkap sekalian Ngapain top up di akun gak jelas ya Ya ampun gue biarin, biarin nimbun ya Ini udah jelas, buildnya jadi, meta, lengkap pemainnya Ya di top up-in sekalian Apalagi gue yang pegang akunnya Jadi gitu, kenapa gue gak top up di akun sendiri ya Ya masa gue top up di akun sendiri, ya sama aja buang duit Bang pernah bilang, lo top up 300 kajam mikir-mikir ini kok sampai top up 5 juta Oke, itu ya pertanyaannya ya Ya mungkin bener, cuma gue bulan ini emang, apa namanya, stuck ya Gak ada konten apapun, kecuali CTDT Soalnya CTDT lagi enif ya Gue berharap CTDT bakal rame Nah makanya, ya gue, apa ya ibaratnya Gue ambil resiko, gue gak tau dengan top up 5 juta ini Traffic channel gue bisa naik lagi atau Ya biasa aja, cuma Dari bulan kemarin ya, channel gue itu udah mulai cukup banyak pendatang baru Dari OPBR, dari Blue Active Nah, bulan ini kayaknya eventnya sepi Gak kayak bulan kemarin dan Gue cuma bisa manfaatin CTDT doang Karena lagi enif Makanya gue rela sampai top up segitu ya Kalau kalian gak percaya ya gak apa-apa Gak ada keuntungan meyakinkan kalian percaya ya Gak apa-apa, kalian percaya syukur, gak percaya yaudah Gak usah dibesar-besarkan lah Ya ya mungkin, apa namanya, 5 juta kalian kaget sih Oh, usaha sakin bisa top up segini ya Ya karena mau gimana lagi ya, gue gak ada konten Daripada channel gue stuck, gak ada perkembangan Ya gue ambil resiko untuk top up Gue gak tau ntar balik modalnya lama atau gak Cuma ya, namanya juga, apa namanya Usaha bro, bro ya kan Ya gue gak tau, ini bakal untung atau rugi endingnya Cuma yang jelas, ya gak apa-apa, ambil resiko aja Dengan perkembangan channel gue yang cukup besar ya Dari bulan kemarin gue berharap Bulan ini gak down ya, tetep stabil Kalau bisa naik ya lebih syukur Makanya gue sampai top up segitu ya Oke kemudian next ya Kalau misalnya akunnya diminta sultan, bagaimana? Kalau diminta sultan, ya gak apa-apa, ya silahkan Cuma gue tau sultan gak seperti itu orangnya Dia paling pakai akunnya, ya buat Apa namanya? Dia pakai akunnya paling buat WVP doang Ntar endingnya, ya kelarin raid Kelarin, apalagi namanya, kelarin medal Kelarin event no lab Yang gue lagi endingnya Ya gue rasa kalau kalian mikir Kalau misalnya akunnya diminta sultan, gimana? Ya udah, diminta ya gak apa-apa Cuma ya kayak gitu ya, gue Gue udah cukup kenal sultan Dari lama gue rasa dia paling buat WVP doang Endingnya ntar kalau buat event-event no lab Ya gue apanya yang pegang akunnya, ya Oke jadi itu aja ya Tolong masalahnya gak usah diperpanjang Gak ada masalah apa-apa kok Kalian gak percaya gak apa-apa Kalian percaya juga gak apa-apa Aduh gila ginian doang Dipermasalahkan apa sih? Kayak ada ya, kita langsung ke bocoran Let's go, kita pindah ke bocoran Oke jadi ini bocoran skillnya ya Tarumisaki, dia special skill jumping wancu poli Momentumnya 510, ini tinggi banget Pasifnya skill kombi Tsubasa Hidden skillnya match up win bonus Ini agak menyebalkan ya Masa match up win bonus sih? Kemudian dia juga ada wancur yang enchance ya Ya mungkin kalian banyak ya yang komen Bang enhance, bang enhance Bukan enchance ya Jadi gini coy ya Gue sebenernya gak apa-apa sih Kalian gituin Bang ya bener gini Cuma ya gue kasih tau aja Biar kalian gak capek ya Gue nyebut-nyebut kayak gitu ya Emang biar ciri khas aja Stain, gue nyebut stijen ya Enhance, enchance ya Supaya orang tau gue punya karakter itu Contoh Itu loh youtuber yang gak bisa bahasa Inggris Itu loh yang stijen-stijen Nah ya kan Orang jadi tau ya Jadi kalau kalian benerin kayak gitu Ya gak apa-apa sebenernya Cuma Gue takutnya kalian capek Ngebenerin bahasa Inggris gue Tapi gue tetep aja kayak gini terus ya Jadi itu emang buat ciri khas ya Jadi kalau kalian emang nyebenerin Tapi gue tetep kayak gini ya Mohon maaf ya Cuma emang Gue pengen ngintain ciri khas ya Wah bang alesan aja lu bang Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi emang paling enak enchance ya Tiba-tiba ada berarti enhance ya Stijen, ya kan Stain, Stijen Itu emang Apa ya Gue nyatin buat ciri khas aja Jadi biar orang tau Oke jadi Itu ya udah gak usah di bahas Wancur yang enchance Kemudian Skill block cancel Bonnya 4% Ya sayang banget ya Bonnya 4% Tapi gak ada precise Semoga dikasih precise sih Ini nanti Dan ya Mungkin match up win bonusnya Bakal ribet ini Gimana menangnya coba Ya mungkin Kalau lowball Ketemu musuhnya Gak bisa ngeblok Mungkin bisa Cuma Apakah semua musuh Gak bisa ngeblok Yang ditaruh di defender Apalagi sekarang Almeija ya Almeija FBS Tasa grande Al Apa Force momentum Gue rasa ini nanti Bakal agak susah sih Kecuali Match up win bonusnya Itu dikit 5% Atau apalah Bisa diagrengkan Cuma Kalau match up win bonusnya Sampai 10% Atau bahkan Di atasnya Udah skip aja lah Buat colokan Kalau sampai match up win bonusnya Itu Butuh jauh banget Buat colokan aja Kecuali emang Start passnya itu Tinggi banget ya Karena dia ngandelin Wancu ya Ngandelin Wancu Kalau subasa kemarin Dia Gak ada match up win bonus Jadi enak Yang subasa Barca loh ya Gak ada match up win bonus Makanya enak Kalau ini Ada match up win bonus Agak ribet Kayaknya Jadi itu ya Gue gak yakin Ini bakal meta Cuma yang jelas Ya Kalau match up win bonusnya Gak sampai 10% Atau bahkan di atasnya Gue rasa Bisalah Mengabekkan match up win bonusnya Oke Kita pindah ke Roberto Ini harus gue benerin dulu layarnya Oke Gak perlu dibenerin ternyata layarnya Roberto Long Long range draft suit Ini Tendangannya bisa dari jauh Ya 510 momentumnya Dia tipe debuff Bonenya 2% Debuff 4,5% Lumayan Ada peningkatan ya Biasanya Buff debuff 6% Sekarang Main 6,5% Ini Bagus banget buat debuff Dan kemudian Brazilian player Nambah 2% Kita tinggal nunggu Keeper Salinas ya Siapa Naturisa Udah Naturisa debuff Udah Tinggal nunggu Santana debuff Revoul debuff Dan Brazil itu Bagus-bagus loh Brazil Bukan kaleng-kaleng loh ya Ada Alberto Ya kan Casa Grande Ya bagus-bagus Yang depan malah Yang depan monster semua Naturisa Santana Revoul Tinggal nunggu mereka debuff Gue rasa Di total 8,5% Coy Gila gak tuh 8,5% Kemudian dia ada Attack of Fire Ada Tenacity Ada Special Skill Block Dan katanya Roberto ini bisa buat Begal ya Jadi gue rasa Persiapkan aja Apa namanya Tomatsu Idenya ya Eh Tamatsu Apa Tomatsu Siapin buat Naikin Naikin Strong Skill Strong Skill Sama Body Brick Tentunya Gila ini Mantep banget sih Mungkin bakal ada Era debuff lagi Gue gak tau Yang jelas Siapin aja Tim presidenya Tim presidenya Disiapin Oke menurut pendapat gue Roberto Misaki Bagus Menurut pendapat gue Bagus Cuma Masalahnya Tim debuff Kan lo tau sendiri Apa Kalah sama tim yang Build Perisai Cuma Kalau kalian Free to play Atau jarang gacha Gue rasa Pilihan paling tepat Itu bikin tim debuff Soalnya lo gak usah Capek-capek Cari perisai Kalau tim dengan Bone tinggi Itu harus cari Tim dengan Berisai juga Ketika ketemu Tim debuff Dia pasti bakal Gantiin perisai Di babak kedua Nah jadi itu ya Dari segi Individu sih Bagusan Roberto Cuma karena ini Tim debuff Ya aku gak tau sih Cuma serius Misaki itu Sebenernya bagus Tapi ya Macam B bonusnya Dan dia bakal Rebutan posisi Sama Tsubasa ya Tsubasa Barcelona Itu Naruhnya di AM tengah Supaya bisa Dribble shot Misaki ini Juga sama Jadi mungkin Kalau pengen pakai Misaki ini Kita harus menunggu Tsubasa yang bisa Ditaruh di pinggir Dan kemudian Berita terakhir Tanggal 17 Nanti bakal Diterapin Di PVP Di rank match Di liga Jadi buat kalian yang tanya Bang RNG bar RNG bar Gimana cara aktifinnya Tanggal 17 Tanggal 17 Lu rank match Bisa pakai RNG bar Gak perlu Nunggu Gak perlu friendly match Ketikan tanggal 17 Oke jadi itu ya Semoga DB kalian cukup Dan untuk Medal Sistemnya Medal Kira-kira Berapa medal Untuk habisinya Atau yang bilang Oh ini 250 Sama kayak jelit Gua gak yakin Menurut pendapat gua Kita gak hitung Medal ya Total DB Yang kita habiskan Untuk ambil Pemain ini Sama kayak Biasanya 1500 Kenapa 1500 Karena Kalau kita pakai Sistem SPX Jengs Kan ada 3 plus 1 tuh Free kan Nah Klub gak mau rugi Kalau free Ntar di itu Di SPX Jengs Ntar berarti Habisnya medal Itu gak sampai 1500 Makanya Pendapat gua loh ini Gua gak tau Kalau ntar salah ya Cuma Perasat gua sih Habisnya Ntar 1500 Cuma Modelnya Bukan SPX Jengs Tapi medal Lu mikir gak sih SDC Di operal Kayak jelit Ya SDC loh ini SDC loh Masa kayak Jelit Harganya ya Gak mungkin Kita juga cari duit Soalnya Ya jadi itu ya Gua gak yakin Cuma kalau harganya Sama kayak Jelit Tapi habisnya DB Gua rasa Sama kayak DF Biasanya 1500 ya Jadi siapin aja DB nya Dan ya tentukan Lu pengen main Debuff Atau pengen main Bon biasa Cuma yang jelas Dari dua ini Dari skill individu Bagusan Wampir tuh Oke itu aja Retap gak ada Gua gak tau Retapnya apaan Kita tunggu hari jumat aja Let's go Kita pilih di camp Saatnya kita gajah ya Oke kita udah di camp Saatnya kita gajah Gua pengen gajah tiket aja Mana ini tiketnya Udah mempuk banyak Semoga dapet 3M Ini gak punya Sultan soalnya Ya udah gak gajah Soalnya Apa namanya Semenjak habis Enif ya Mungkin gua juga Bakal kayak gitu Gua gajah ketika Enif doang Karena ketika Enif itu Konten rame Dan juga Pemainnya World in Untuk digajah Gajah apa ini Oke yaudah Ini kapan ini Gua retinnya Kok masih lama Kayaknya Ya kita anggap Buang sial ya Kita anggap Buang sial Untuk hari jumat nanti Suram Suram Dan Gua gak tau Yang gajah akun ini Nanti gua Atau Sultan Lu tau sendirilah Gua gajah Dreamfest DC Kayak gimana ya Gua sih pengennya Digacahin Sultan Tapi gua gak tau Ntar dia Mau install lagi Atau gak ya Eh kali aja ya kan Kali aja Sultan kilap ya Wah Kok aku gak dapat Dapat ini Robertonya ya Ditop upin sama Sultan Kali aja ya kan Ya cuma Gak tau lah ya Ntar aja Tapi serius Gua emang gak berani Gajah DCDF Dari dunia Astaga Ini pemain Tahun kapan Masih ada Gua kira dibatesin loh SSR tiketnya ya Terakhir Sampai es padas Sampai apa Masa depannya Suram Oke Dua kali lagi Wah ini Kayaknya tiketnya Kurang ini Kayaknya Ya gua lupa Gak login Ayo dong Ayo dong Yang baru dong Ya udah Lama gak gajah Soalnya Oke Dua Semoga ada yang baru Semoga ada yang baru Yeay Matsuyama Bukan yang M Tim debuff Tim debuff coy Lumayan Buat tim debuff Waduh Gua butuh gak sih Merah Enggak ya Kayaknya ya Pengennya sih Gantiin trio junior Ya karena trio junior Itu udah Udah Basi Udah basi banget Startnya Oke ada chance Nyampun sih ini Arunya Nani Nani Melah Roberto Iya Tiketnya kurang satu Ya Gila Klapet jam banget Lupa gak login Seri loh Gak dikasih tiket Oke Oke yaudah Kita gajah tiket ini ya Kita habisin aja tiketnya Kali aja Dapet pemain yang Dibukukan Oke ampas Ayo Tom Eh ini sampe mana sih Poolnya Gua gak tau Kalau tiket yang ini Gua gak tau Poolnya sampe mana Iya Gua berharap sih Sampai Habis enif Karena pas habis enif Emang gak gajah sama sekali Akun ini Ya gajah pertama doang Ketika Aoi Habis itu gak Gajah Brian lagi Eh kasih gua Stigen debuff Doang ya Stigen debuff Biar Biar lengkap ya Buat gantiin trio junior Oke Tiga Ampas Ya dan gua suka sih Bentar Bentar Oke Kita udah Balik lagi Ya gua suka Sekarang metanya ya Karena sekarang Udah gak buang lagi Ada alternatif Yaitu debuff Debuff udah mulai naik Semenjak ada Naturism Terus Debuff udah mulai naik Belum gak kayak Jaman enif ya Jaman enif itu Surah banget Masa total 5% ya Sedangkan preset Totalnya 8% Sekarang kan udah lumayan ya Udah mulai naik 6 atau 6 setengah Jadi Kalian juga harus Mikir ya Maksudnya Harus Mulai Gak kejar Bondo doang Tapi kejar Tim Prisai Ketika lu Bikin tim Bond Kecuali lu Bikin tim debuff Astaga Ini apaan Kecuali lu Bikin tim debuff Ya Kalau lu bikin tim debuff Yaudah Fokus Debuff aja Karena Ganti Prisai juga Kayaknya gak Gak terlalu Worth it Tapi Kalau lu pakai Tim Bond tinggi Lu harus Gaca Tim Prisai juga Ketika lu ketemu Tim debuff Lu ganti Pasukan Prisai Di babak kedua Lu bisa gantiin 5 pemain Itu Menguntungkan sekali 2 SSR 2 SSR Coy Kita lihat Astaga Emang rugi Gaca tiket Makanya males banget Gaca tiket Apalagi di akun Sultan Isinya Udah punya Semua Kalau timnya Sultansi Ya Gue pengennya Tim Bond Sama debuff Sekalian Ya Nanggung Coy Pemainnya Udah lengkap Soalnya Tapi Gak kayak dulu Dulu kan Tiap banner Gaca Tiap banner Gaca Sekarang Mungkin Enggak Mungkin Gue Gaca Di Enif Doang Enif DC DF Sudah Itu aja Kalau DC Nya Atau DF Nya Worth it Gue Gaca Kalau Mereka Nggak Worth it Nggak Gue Gaca Kalau Enif Gue Gaca Semuanya Mungkin Ya Karena Ketika Enif Itu Worth it Semua Bannernya Ya Mungkin Perbedanya Itu Ya Gue Semua Direview Ya Cuma Yang Ini Enggak Mungkin Yang Meta Meta Doang Ya Gue Kemarin Sampai Nyari Insultan Itu Loh Apa Dupe Loh Ternyata Dikasih Dupe Sendiri Emang Emang Sepertinya Gacanya Pas Enif Aja Gacanya Menip Pas Enif Daripada Gaca Gaca Dut Biasa Oke Ini Kita Gacain Sekalian Gaca Bentar Aja Kali Ya Gila Udah Lama Soalnya Ternyata Gue Gak Mau Panjang Panjang Videonya Ikut Ini Berapa Oke Udah Sekuruh Aja Entar Kalau Udah Ngumpul Semua Baru Gue Konten Oke Itu Aja Video Gue Kali Ini Yang Jelas Kalau Ada Drama Ya Gak Usah Dibahas Laya Gue Gak Apa Kau Kalian Percaya Syukur Percaya Gak Apa Apa Gue Bukan Mau Nyalon Presiden Gak Harus Bikin Kalian Percaya Sama Gue Enggak Itu Tidak Ada Keuntungan Sama Sekali Ya Jadi Ya Tidak Usah Dibahas Lagi Ya Dan Untuk Misaki Dan Roberto Itu Mereka Sama Worth It Cuma Dapat Gue Bagusan Roberto Apalagi Buat Bebaf Tentunya Itu Video Kali Ini Kalian Bakal Gajak Sampai Kemudian Next Video Ya Bakal Ilang Tiketnya Tadi Ya Lupa Login Sehari Doang Lupa Langsung Ilang Bannernya Wah Suram Lupa Ya Gak Apa Ya Mungkin Buat Buat Buang Sial Semoga Nyakut Ntar DFDC Dan Semoga Sultan Mau Gajak Kali Aja Dia Kilau